Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Oke saya sekarang berada di rumahnya Mas Chris ya tepatnya di Dusun Anggalan kecamatan Ring Ejo Kabupaten ke diri Oke ini ada proses pencacaan eh pohon nanas ya ini dicacah pakai mesin pencacah rumput senja indah ke diri ya ini sudah beli sekitar satu tahun yang lalu Oke seperti ini ya masih jos tes mesinnya narik sendiri Oke kita lihat hasilnya ini ya sangat lembut sekali ya ini cacahan pohon nanas seperti ini ini untuk campuran pakan ternak ya Oke seperti ini pohon nanasnya Oke nanti ada lagi cacahan pohon jagung kering ya seperti ini ya Oke Oke kita lihat sapi-sapinya mas Chris ya eh sangat luar biasa ini peternak mas Chris ini ya Oke lanjut Oke seperti ini mas Chris ya ini kandangnya mas Chris kandang tradisional ya eh ini dikasih comboran gamblong sama cacahan janggal jagung di oleh ini jadi satu seperti ini hasilnya seperti ini ya brandingnya sapinya luar biasa ini besarnya ini pejantan ini Oke ini jantan seperti ini dari belakang ya sangat besar sekali ya kan kawan Oke ini yang hitam ini sama seperti gerandong nah cuma ini agak kecil gitu ya hitam Oke ini mas Chris eh tiap hari mencacah pakai mesin senja indah gediri ya untuk mencacah berbagai rumput ya seperti tadi eh eh pohon jagung kering ya ada tepon ada pohon nanas Oke itu dibuat pakan ternak sapi ini ya dan hasilnya luar biasa seperti ini ya Oke Oke ini ini sapinya ada lima mas Chris ya Hai ini tiga diantarnya seperti ini Oke Oke ini yang dua Hai sangat besar-besar sekali ya ini jadi mesin pencacah rumput sangat membantu ya bagi mas Chris meringankan tenaga nah tiap hari eh mencacah rumput untuk makan ternak-tenak sapi ini ya dan hasilnya doyan makan seperti ini luar biasa eh ini brandingnya keren ini oke oke mas guys ini sapinya ada yang jantan ada yang jantan ada tiga betinanya ada dua oke Hai ini kandangnya mas Chris masih tradisional ya kan kawan pakai pengikat Hai bambu ya seperti ini masih tradisional oke terima kasih telah menonton video ini oke Assalamualaikum